Kita bisa memeluk Islam Kita bisa beramal dengan amalan-amalan sunnah Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Ini merupakan keberuntungan Keberhasilan dunia dan di akhirat Al-Fatihah 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 Marilah senantiasa kita meningkatkan Ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitu banyak firman Allah Begitu banyak hadis-hadis Rasulullah Yang menceritakan kepada kita Yang menginformasikan kepada kita Betapa beruntungnya Betapa Allah cinta Betapa orang-orang yang bertakwa Akan menjadi manusia yang paling utama Di dunia dan di akhirat Tentu kita bertanya Karena sejatinya Seluruh manusia Memiliki fitroh yang sama Memiliki keinginan untuk selalu berada Di atas perbuatan baik Kemudian datanglah syaitan Datanglah iblis dan bala tentaranya Menipu Dan memperdaya umat manusia Sehingga jadilah mereka Ada yang kufur kepada Allah Ada yang taat kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya ayuhal insan Ma ghorroka bi rabbikal kari Wahai manusia Apa yang telah menipu kalian Sehingga kalian Bermaksiat kepada Allah Yang maha pemurah Allah yang senantiasa memberi kita Apa yang kita inginkan Melindungi kita dan seterusnya Maka hendaklah kita bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alannuri minallah Berdasarkan petunjuk Cahaya yang Allah turunkan Berupa Al-Quran Dan nabi-nabi yang Allah utus Di setiap waktu dan tempat Salawat serta salam Semoga senantiasa tercurahkan Bagi kekasih kita Nabi Allah Muhammad S.A.W Dengan segala pengorbanan Dan perjuangan beliau Yang tidak mengenal lelah Kita bersyukur kepada Allah Allah menyampaikan Islam Yang begitu mulia Di negeri-negeri kita Sehingga kita termasuk Orang-orang Yang berada di dalam agama Yang mulia ini Karena sejatinya Di dalam Al-Quran Dijelaskan Tidak ada Satupun agama Yang diterima Di sisi Allah Kelak di hari kiamat Kecuali agama Islam Barang siapa yang Mendatangi Allah Datang di akhirat Kelak membawa agama Selain Islam Maka dia tidak akan Diterima Inilah yang patut Untuk kita syukuri Patut untuk kita Renungkan Karena sejatinya Kita memiliki Karunia dan nikmat Yang amat Dan sangat ramad Besar Namun kita mungkin Tidak pernah Merenungi Bahkan menganggap Nikmat Islam ini adalah Sesuatu yang sederhana Dan biasa saja Ketahuilah Kita bisa memeluk Islam Kita bisa beramal Dengan amalan-amalan sunnah Sesuai dengan Tuntunan Rasulullah Ini merupakan Keberuntungan Keberhasilan Dunia dan di akhirat Hadirin dan dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada sebuah hadis Yang pendek Yang mana Nabi SAW Bersabda Parang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala Kehendaki Khairan Khairan disini Nabi katakan Dengan bentuk Mujmal Nakiroh Dengan bentuk Umum Artinya Apa saja Yang Allah Siapa saja Yang Allah Kehendaki Untuk mendapatkan Kebaikan yang luas Kebaikan dunia Kebaikan akhirat Kebaikan dia Sebagai seorang Manusia Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan menjadikan Hamba tersebut Yufakihubiddin Allah menjadikan Orang tersebut Paham terhadap Agama Maka inilah Barometer Inilah standar Apabila kita Menginginkan Sebuah tanda Yang Allah Menandakan Hambanya Dengan keinginan Allah Untuk kebaikan Terhadap Hamba tersebut Maka Hamba tersebut Bersemangat Di dalam Memahami Agama Islam Kita lihat Ma'asyil muslimin Rahimani Warahimakumullah Siapa yang sudah Belajar agama Siapa yang sudah Taat kepada Allah Dan dia Sebagai seorang Pemimpin Maka dia Akan menjadi Pemimpin yang baik Ketika dia Belajar agama Taat kepada Allah Dan dia Sebagai seorang Rakyat Maka dia Menjadi Rakyat yang baik Ketika dia Menjadi seorang Pedagang Dan dia Belajar agama Dia pasti Akan menjadi Pedagang yang Jujur dan baik Dia menjadi Seorang anak Ketika dia Belajar agama Dia akan menjadi Seorang anak Yang baik Apabila dia Belajar agama Dia seorang Istri Ataupun dia Seorang suami Maka dia Maka dia pun Akan menjadi Istri Atau suami Yang baik Persis Seperti apa Yang dikatakan Oleh Rasulullah Yufakih Fiddin Man yuridillahu Bihi khairan Yufakih Fiddin Kebaikan Apa saja Dengan Belajar agama Dengan kita Taqwa Dengan kita Taat kepada Allah Maka Kita Akan Menjadi Seorang Hamba Yang terbaik Sesuai Dengan Kondisi Kita Pada saat itu Namun Di dalam Islam Ada ilmu Yang memiliki Derajat Yang paling utama Untuk kita Tuntut Ada ilmu Yang betul-betul Itu menjadi Kewajiban Kita sebagai Seorang Muslim Sebagaimana Dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi Di dalam Salah satu Kitab beliau Beliau Mengatakan I'lam Rahimakallah Ketahuilah Semoga Allah Merahmati Kalian An-Nahu Yajibu Ala Kulli Muslim Wa Muslimah Wajib Bagi Setiap Muslim Dan Muslimah Ta'allumu Hadihi Talathi Hadihil Masail Wal Wajib Wajib Bagi Setiap Muslim Dan Muslimah Untuk Belajar Tentang Tiga Perkara Kita Tidak Boleh Lalai Terhadap Tiga Perkara Tersebut Dan Kita Harus Beramal Dengan Tiga Perkara Tersebut Beliau Mengatakan Al-Ula Beliau Mengatakan Seseorang Muslim Dan Muslimah Yang Tidak Boleh Jahil Tidak Boleh Awam Di Perkara Yang Pertama Itu Adalah Hendak Kita Mengetahui Bahawasanya Allah Menciptakan Kita Di Dunia Ini Bukan Sekedar Permainan Keberadaan Kita Semuanya Di Muka Bumi Ini Adalah Penciptaan Yang Penuh Dengan Hikmah Dan Kehendak Allah Yang Penuh Dengan Peraturan Buktinya Bal Arsala Ilayna Rasul Jadi Allah Subhanahu Mengutus Untuk Manusia Di Setiap Waktu Dan Tempat Yang Akan Berdakwah Menunjukkan Manusia Kejalan Allah Nabi Dan Para Rasul Wala Qudba Athna Fikulli Ummatin Rasulan Kata Allah Sungguh Telah Kami Utus Seorang Nabi Di Setiap Waktu Di Setiap Kurun Di Setiap Tempat Seorang Nabi Yang Berdakwah Ani Budullaha Wajitan Ibut Toghud Dakwah Para Nabi Seluruhnya Yaitu Mendakwahkan Untuk Senantiasa Menyembah Allah Dan Menjauhi Segala Sesuatu Yang Disembah Selain Allah Tidaklah Aku Menciptakan Jin Dan Manusia Kata Allah Kecuali Untuk Beribadah Kepadaku Inilah Yang Harus Kita Ketahui Kita Berada Disini Bukan Secara Tiba-tiba Allah Subhanahu Berfirman Di Dalam Surah Al-Qiyama Apakah Manusia Mengira Mereka Diciptakan Kemudian Dibiarkan Begitu Saja Bebas Tanpa Aturan Bebas Melanggar Apa Saja Bebas Berlaku Dan Berbuat Apa Saja Kalla Thumma Kalla Sekali-kali Tidak Hadirin Kita Akan Mempertanggungjawabkan Apa Yang Telah Kita Perbuat Sempurna Nanti Di Hari Kiamat Jadi Tujuan Allah Menghidupkan Kita Mendatangkan Kita Kemuka Bumi Hanyalah Untuk Beribadah Kepada Allah Dengan Mengutus Rasul Menurunkan Kitab-kitab Sebagai Petunjuk Agar Kita Bisa Menyembah Allah Dengan Sebenar-benar Sesembahan Kemudian Yang Kedua Kata Beliau Dalil Sebelum Yang Kedua Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Inna Arsalna Ilaikum Rasulan Sesungguh Sesungguhnya Kami Telah Mengutus Kepada Kalian Seorang Rasul Syahidan Alaikum Sebagai Saksi Atas Kalian Sebagai Bukti Allah Telah Menurunkan Hujah Kepada Kalian Ketika Kita Ditanya Di Hari Kiamat Kita Tidak Ada Hujah Lagi Karena Allah Sudah Mengutus Rasul Syahidan Alaikum Sebagai Saksi Atas Kalian Sebagaimana Kami Telah Mengutus Kepada Fir'on Seorang Rasul Yaitu Nabi Musa Akan Tetapi Fir'on Itu Menghianati Memaksiyati Enggan Tidak Mau Taat Kepada Rasul Dan Kami Siksa Dia Dengan Siksa Al-Wabila Wabila Bimana Syadida Dengan Siksaan Yang Sangat Pedih Sebagai Gambaran Jangankan Kita Seorang Rakyat Jelata Para Hadirin Yang Dirahmat Oleh Allah Sekelas Fir'on Yang Memiliki Kerajaan Mesir Tidak Ada Satupun Kecuali Mereka Manusia Pada Waktu itu Tunduk Kepada Fir'on Ketika Fir'on Mendustai Rasul Ketika Fir'on Tidak Mau Taat Kepada Utusan Allah Tidak Ada Yang Mampu Menghalangi Siksa Allah Menimpa Pada Dirinya Apalagi Kita Maka Di dalam Sebuah Hadis Rasulullah Sallallahu Bersabda Setiap Umatku Pasti Akan Masuk Surga Subhanallah Nabi Mengatakan Setiap Umat Muhammad Setiap Umatku Pasti Akan Masuk Surga Kecuali Yang Enggan Kata Beliau Maka Para Sahabat Yang Hadir Ketika Itu Hadirin Yang Dirahmati Allah Begitu Kaget Mendengar Pernyataan Nabi Karena Selama Ini Mereka Membeli Surga Dengan Nyawa Mereka Tidak Ada Artinya Sebuah Nyawa Bagi Mereka Ketika Itu Dihadapkan Dengan Surga Hari Itu Nabi Mengatakan Ada Yang Enggan Masuk Surga Maka Mereka Mengatakan Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Siapa Yang Enggan Masuk Surga Maka Nabi Mengatakan Siapa Yang Taat Kepadaku Dialah Yang Mau Masuk Surga Dan Barang Siapa Yang Enggan Mengikuti Perintahku Itulah Yang Dimaksud Orang Yang Enggan Masuk Surga Pada Dasarnya Kita Umat Nabi Muhammad Seluruhnya Masuk Surga Kecuali Yang Enggan Alias Tidak Mau Taat Kepada Rasulullah Sallallahu Walaik Sallam Kemudian Yang Ketiga Kemudian Yang Kedua Yang Harus Kita Ketahui Kata Beliau Allah Subhanahu Atala Hendaklah Kita Mengetahui Bahwasanya Allah Tidak Pernah Akan Ridho Tidak Suka Tidak Akan Memrestui Kita Apabila Kita Mensekutukan Allah Dengan Sesuatu Pun Di Dalam Ibadah Apabila Kita Mensekutukan Allah Dengan Malaikat Yang Terdekat Sekalipun Allah Tetap Tidak Ridho Kita Mensekutukan Allah Dengan Menyembah Nabi Yang Paling Mulia Misalnya Nabi Muhammad Misalnya Ada Seorang Yang Menyembah Nabi Muhammad Pun Allah Tidak Akan Pernah Ridho Apalagi Yang Kita Sembah Di Bawah Mereka Ada Yang Menyembah Pohon Ada Yang Menyembah Sapi Ada Yang Menyembah Bebatuan Ada Yang Menyembah Matahari Dan Semisalnya Jauh Allah Tidak Akan Ridho Kita Menyembah Malaikat Jibril Sekalipun Kita Menyembah Nabi Yang Termulia Sekalipun Tetap Allah Tidak Akan Pernah Ridho Apalagi Allah Kita Sandingkan Dengan Makhluk Yang Jauh Di Bawah Mereka Derajatnya Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Sesungguhnya Masjid-masjid Itu Kepunyaan Allah Maka Jangan Kalian Mensukutukan Allah Di Aku Adalah Zat Yang Paling Tidak Butuh Terhadap Sekutu Man Amila Amalan Ashroka Fihi Ma'i Ghoyri Taroktuhu Wasyirkah Barang Siapa Yang Mensekutukan Aku Di Dalam Peribadatan Dengan Sesuatu Apa Saja Taroktuhu Wasyirkah Maka Akan Aku Tinggalkan Dia Dengan Sekutunya Dibiarkan Terlena Dibiarkan Tersesat Dibiarkan Sesuai Dengan Keinginan Syetan Di Dalam Menyesatkan Allah Tidak Ingin Tidak Menolong Lagi Sebagai Gambaran Betapa Buruknya Akibat Apabila Kita Mensyukutukan Allah Kemudian Yang Terakhir Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau Mengatakan Sesungguhnya Apabila Seseorang Yang Sudah Menyembah Allah Dan Mentaati Rasulnya Tidak Boleh Untuk Berkasih Sayang Dengan Orang-orang Yang Memusuhi Allah Dan Rasulnya Meskipun Mereka Adalah Keluarga Keluarga Terdekat Tidak Boleh Kita Mengucapkan Selamat Kepada Mereka Tidak Boleh Kita Membantu Peribadatan Agama Mereka Tidak Boleh Kita Menolong Mereka Dalam Rangka Penghancuran Terhadap Kaum Muslimin Dan Yang Semisalnya Bukan Berarti Islam Melarang Perbuatan Adil Kata Allah Ketika Allah Melarang Kita Untuk Berkasih Sayang Dengan Orang-orang Yang Memusuhi Islam Bukan Berarti Segala Perbuatan Kepada Mereka Itu Dilarang Orang-orang Yang Diluar Islam Wajib Kita Berbuat Adil Kepada Mereka Orang-orang Yang Berada Diluar Islam Wajib Kita Memperlakukan Mereka Dengan Adil Ketika Bermuamalah Ketika Berjual Beli Ketika Mengadakan Perjanjian Dan Misalnya Sebagaimana Yang Dicontohkan Oleh Nabi Tetapi Ketika Sampai Kepada Tarap Peribadatan Ketika Mereka Mengadakan Hari Raya Pantang Bagi Orang-orang Yang Mengucapkan Untuk Mengucapkan Selamat Kepada Mereka Karena Ini Bagian Dari Loyalitas Seorang Muslim Kepada Tuhannya Tidak Boleh Kita Mengucapkan Selamat Kepada Mereka Tidak Boleh Kita Mengantarkan Mereka Keperibadatan Mereka Segala Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Agama Dan Peribatan Mereka Pantang Untuk Kita Tolong Meski Mereka Adalah Keluarga Dekat Tetapi Kalau Berbuat Baik Nabi Mencontohkan Ada Orang Yahudi Yang Sakit Nabi Menjunguk Ketika Nabi Mengadakan Perjanjian Dengan Mereka Nabi Pun Mentaati Isi Perjanjian Tidak Boleh Kita Salah Gunakan Islam Yang Sempurna Adalah Islam Yang Berjalan Sesuai Dengan Apa Yang Telah Diletakkan Oleh Rasulullah Tidak Boleh Kita Mengebom Mereka Di Tempat Peribadatan Ini Haram Hukumnya Tetapi Di Luar Itu Kita Boleh Bermuamalah Dengan Mereka Boleh Berjual Beli Dengan Mereka Silahkan Tetapi Ketika Berkaitan Dengan Peribadatan Sekali Lagi Allah Subhanahu Atal Berfirman La Tajidu Kauman Yukminu Nabi Allah Kamu Tidak Akan Menemukan Satu Kaum Yang Beriman Kepada Allah Mereka Berkasih Sayang Saling Mencintai Terhadap Orang-orang Yang Memusuhi Allah Meskipun Dia Itu Bapak Mereka Atau Anak-anak Mereka Atau Saudara-saudara Mereka Atau Keluarga Mereka Tidak Pernah Didapatkan Orang Yang Benar-benar Cinta Kepada Allah Dan Rasulnya Mengucapkan Selamat Kepada Mereka Membenarkan Mereka Mendatangi Rumah-rumah Ibadah Mereka Dalam Rangka Memeriahkan Hari Raya Mereka Haram Hukumnya Hadirin Dirahmati Oleh Allah Aku Luka Lihada Astagfirullah Li Walakum Walisair Muslimina Wal Muslimat Astagfiruhu Innahu Wal Gafur Rahim Mudah-mudahan Khutbah kita Bermanfaat Bagi kita Semua Sebagai Pedoman Untuk Kita Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Peringatan Bagi Kaum Muslimin Agar Mengenjaga Diri Dari Kehancuran Syirik Dan Menjaga Kemuliaan Tauhid Karena Allah Subhanahu Atala Berfirman Ketika Nanti Di Hari Kiamat Orang-orang Membawa Dosa Sepenuh Langit Dan Bumi Allah Akan Mendatangkan Pengampunan Sepenuh Itu Dengan Syarat Tidak Pernah Berbuat Syirik Kepada Allah Semoga Allah Menolong Kita Waqina Azab Nar Subhan Rabbika Rabbil Izzati Amayasifun Wassalam Alal Mursalin Walhamdulillah Rabbil Alami Tumak Kimi Salah Terima kasih Jazakum Allah Khairan Wabarak Allah Fikum Video ini Dibuat Atas Partisipasi Dari Donasi Anda Semoga Menjadi Amal Jariah Bagi Anda Semuanya Semoga Tumak 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 Selektor Terima kasih.